Intro Bedang dota Anissa Bahar menjadi pembicaraan warganet Pemicunya karena Anissa Bahar mengomentari kadu mahal yang diberikan Lesti Kejora kepada sang kekasih Rizky Bilar Seperti yang diketahui, Lesti Kejora baru saja memberikan hadiah ulang tahun untuk Rizky Bilar Sebuah sepeda motor mewah soharga 536 juta rupiah Rupanya kadu yang diberikan Lesti Kejora ke Rizky Bilar menjadi sorotan Anissa Bahar Menurut Anissa Bahar, uang tersebut seharusnya bisa digunakan untuk membantu orang yang saat ini banyak kesulitan Karena kondisi pandemi COVID-19 Pernyataan Anissa Bahar soal hadiah yang dikeluarkan Lesti Kejora untuk Rizky Bilar tersebut kemudian menjadi santapan media Tak hanya itu saja, sejumlah fans Leslar pun tak terima dengan tanggapan Anissa Bahar Anissa Bahar yang mendapat banyak pesan negatif dari fans Lesti Kejora dan Rizky Bilar akhirnya sibuk memberikan klarifikasi Dalam pernyataannya di Instagram story, ia pun membantah telah sengaja menghina Lesti Kejora dan Rizky Bilar Ia malah menyalahkan media Media suka ngada-ngada ya, senangnya cari-cari berita Kita dipentrokin sama temen biar ribut Ngatai Lesti di mana? Yang ngatain siapa? Gak ada aku ngatain sedikit pun Parah banget media ini Kata Anissa Bahar di Instagram story-nya Anissa Bahar juga meminta kepada fans Lesti Kejora dan Rizky Bilar Untuk tak percaya begitu saja kepada media Tak hanya itu saja, Anissa Bahar juga kemudian menanggapi sebuah berita yang menuliskan Kalau dirinya menyinggung Lesti Kejora yang memberi hadiah Rizky Bilar Menurut Anissa, berita tersebut telah memelintir pernyataannya Ini berita ngada-ngada Kata-kata dipelintir Dihapus kata-kata yang seharusnya Buat fans Leslar Jangan ditanggapi ya, ini cuma gorengan media saja Mereka senang kalau orang ribut Ucap Anissa Bahar Postingan Anissa Bahar akhirnya ramai diunggah ke Bali oleh akun Gossip Salah satunya adalah akun Nyinyir Manja pada Kamis 15 Juli 2021 Tak sedikit warganet yang justru menyebut penyanyi bernama asli Ani Setiawati tersebut nyinyir